Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Faris Rustam Munaf Jangan lupa like, share Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 channel ini 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 Yang kita punya cuma hanya keyakinan, makanya judul album yang saya pilih adalah Elements of Confidence. Karena kita semua, masalah apapun, kayak Neil dan Verdi yang masalahnya Jis, itu juga begitu juga kan. Artinya dia tiba-tiba dihukum 12 tahun, eh tiba-tiba bandingnya dikabulin dia bebas. Jadi benar-benar kemauan Tuhan aja gitu kan. Kemauan Tuhan, kalau kita memang mesti keluar, ya kita keluar. Kalau mesti masuk, ya mesti masuk. Kalau mesti masuk, ya mesti masuk. Dan akhirnya setelah kita mengukur lama kita di dalam itu, akhirnya kita merasa, apa, membenarkan bahwa, oh ya, emang mau Tuhan kita di dalam segitu lama untuk punya waktu dan perenung. Ada, ada. Nah, dari situlah, dari awal itulah, baru saya melihat peluang, dan akhirnya saya mencari di, saya browsing, apakah pernah ada sebuah album yang, album musik yang mulai dari inspirasi, sampai akhirnya diterbitkan, dari dalam penjara, belum pernah ada di dunia. Jadi ini adalah satu-satunya album? Album pertama di dunia. Yang ditulis? Yang ditulis di inspirasi. Yang ditulis di inspirasi. Sampai video klipnya pun di dalam. Sampai video klipnya. Jadi bintang video klipnya? Saya sendiri. Yang video-in siapa? Ehm, di dalam kan banyak sekali fan, orang-orang yang ada, ada orang-orang dari, dari apa, dari stasiun-stasiun TV juga yang terkena kasus banyak sekali. Oke, dibolehin sama? Dibolehin, jadi ini juga salah satu ya, salah satu hal yang saya pelajarin sama istri saya bahwa, apapun, apapun yang ingin kita, ehm, apa ya. Apapun yang kita dapat, apapun yang kita, ehm, tidak sependapat, apapun yang kita rasakan lah di dalam. Itu sebetulnya gampang sekali. Kita cukup dengan secara yang sederhana, itu bicara. Bicara kepada pihak-pihak yang berkompeten di pengelolaan rutan, gitu kan. Ya, saya ngomong sama pertama sama Pak Tri Purnomo ya, KPR ya. Saya bilang, Pak Tri, Pak Tri, saya mau rekaman. Dia lihat, saya mau kasih, kayak nggak percaya, gitu kan. Yang bener, loh. Bener, 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 Pak. Saya mau gini. Akhirnya naik ke karutan, Pak Aset Gunawan juga begitu. Akhirnya saya ngomong juga dibantu oleh lembaga bantuan hukum dan penyeluhan tahanan. Akhirnya itu bisa... Masih bersama saya Kak Rus, ada Faris RM dan juga Mbak Oneng di sini. Saya mau tanya sekarang sama Mbak Oneng. Kalau tadi kita sudah lihat video klipnya, bagaimana Mas Faris itu cerita, inspirasi itu datang di dalam, apa itu namanya ya, sekolahannya itu selama 2 bulan, gitu. Kalau saya melihatnya nih Mbak Oneng ya, Mas Faris itu kayak jadi punya, tiba-tiba energi mengalir begitu saja ketika di dalam. Kalau Mbak Oneng melihatnya, apakah memang sebetulnya setiap sehari-hari juga begitu atau justru beda justru ketika ada di dalam itu? Ya, waktu ya ada masanya ya. Jadi waktu awal-awal dia belum begitu deh. Tapi begitu sudah putusan, kayaknya juga udah tenang gitu ya, Mas Faris juga udah tenang. Makanya mulai Oneng bawa indong ini apa? Udah punya rencana-rencana. Dia mau bikin sesuatu di dalam gitu waktu itu benar gitu. Udah tenang juga karena udah tahu putusan sekian lama. Nggak, tapi maksudnya gini, waktu dulu di rumah lah belum ada kasus ini. Kayak gitu juga nggak sih? Atau udah mulai yang agak, bingung dapat inspirasi atau justru masuk ke situ adalah lahan inspirasi? Nggak juga dong, sebelumnya ya tentu saja gitu. Oh gitu, kalau Mas Faris sendiri melihatnya gimana? Begitu juga kah? Iya, saya sih normal-normal aja. Emang kemarin memang sebetulnya pada dasarnya saya juga udah punya gagasan dari awal sih. Dari waktu awal masuk, ngapain gitu ya. Jadi saya pikir yang paling gampang adalah ya tetap berkarya gitu kan. Tapi apa namanya, nunggu putusan kan biar tenang dikit. Biar udah pasti gitu ya. Oke, ini menjadi pertanyaan saya kemudian adalah gini Mas Faris. Apa namanya... Mas Faris ini kan orang yang... Mas Wismareng mengatakan, jenius. Musik tuh jenius gitu ya. Oke, what happened? Tadi di salah satu berita juga dibaca bahwa Mas Faris disitu juga menemukan juga bagaimana pemerintah itu menghadapi kasus hukum seperti yang dalamnya Mas Faris. Apa sih yang Mas Faris lihat selain bahwa ya tadi menjadi inspirasi, tapi apa yang Mas Faris rasanya? Pemerintah, terutama itu soal pemerintah. Enggak, kalau saya sih lihatnya gini. Selama ini kan misalnya kita hukum, kita tahu dari sisi hukum ya. Dari undang-undang dan segala macem. Tapi yang saya temukan ketika permasalahan ini terjadi adalah bagaimana aparat-aparat pemerintah tersebut, pemeran-pemeran yang bertanggung jawab pada permasalahan hukum, misalnya Hakim, Jaksan sebagainya, polisi. Itu menerapkan undang-undang itu gitu. Betul-betul diterapkan? Ya maksudnya dapati kata gini. Mas Faris harapkan apa sebetulnya? Enggak, enggak sebetulnya gini. Banyak yang berbeda ya. Oh, seperti itu. Jadi artinya gini. Saya pikir misalnya saya baca satu undang-undang begini bunyinya saya pikir, oh begitu tanya pas penerapan tanya-tanya, oh salah gua. Ini ada satu pertanyaan lagi Mas Faris. Tumus ke dalam narkoba. Saya dalam hati gini. Enggak. Faris RM? Iya kemarin. Apa sih sebetulnya Mas Faris kalau boleh cerita? Why? Jujurnya, saya ngomong jujur ya. Saya suka narkoba masalahnya. Suka? Suka. Dari dulu. Karena? Saya enggak minum alkohol. Ya artinya dalam arti kata saya enggak ganja misalnya gitu ya. Itu untuk relaksasi aja. Oh. Ini kalau mau bilang jujur gitu ya. Tapi itu saya enggak mau ujaim terus menjaga. Enggak. Saya jujur-jujur aja. Tapi artinya dalam arti kata bahwa misalnya kayak waktu itu juga di persidangan misalnya hakemen nanya, Gimana Mas Faris saat terjurmu saya bilang maaf yang mulia saya enggak terjurmu saya beli. Saya sadar gitu ya. Bangun neng semua gini. Tapi itu sebenar-benarnya ya. Enggapain juga saya bohong gitu kan. Jadi bukan karena kalau anak muda kan saya broken home, saya sedih. Oh enggak. Kayak gitu-gitu. Enggak. Enggak buat relaksasi. Emang buat relaksasi. Oke. Dulu demikian. Tapi memang RR ini tidaklah begitu sebetulnya. Tidaklah begitu. Tapi yang jelas bahwa saya melihatnya bahwa hal-hal seperti itu itu sebetulnya makanya untuk jelasin misalnya kayak undang-undang rehabilitasi menurut saya sih gitu ya. Rehabilitasi itu lebih tepat dipraktekkan untuk mereka yang memang benar-benar ingin pulih. Jadi lebih kewiling, lebih ke keinginan sendiri. Kalau buat Mas Faris cocoknya yang mana? Ya keinginan lebih pulih. Terus terus terang, terus terang. Terus terang, terus terang. Memang apa namanya ya melihat umur juga ya melihat segala macam. Jadi perlu bantuan sebetulnya. Walaupun awalnya suka tapi... Ya karena terus terang memang kalau saya boleh berterserang di narkoba itu tidak ada istilah sembuh sih ya. Oke. Adanya pulih gitu. Pulih? Dia satu-satu akan, satu saat akan kembali. Karena godaan dan lingkungan. Karena godaan dan lingkungan. Karena godaan dan lingkungan. Karena apa aja bisa faktornya. Karena dia hanya tidur gitu. Dia hanya tidur aja gitu. Makanya sebetulnya cara yang pertama adalah kita mengakui kelemahan kita dulu gitu. Kita mengaku salah. Sudah mengaku belum Mas Faris? Oh sudah. Sudah lah. Ya karena di negara ini sudah boleh narko jadi susah dong ya kan. Ngapain daripada kita berhadapan dengan masalah hukum loh. Masalahnya ya itu dia. Masalahnya karena di negara ini dilarang gitu kan. Jadi kalau mau babok jangan di negara ini. Ini gini. Berarti jiwanya masih jiwa muda gitu ya. Ya mau nek? Ya masih rock and roll lah. Masih lah. Rambut masih gondrong gitu kan. Oke sekarang kita pengen lihat apakah Faris RM masih tetep rock and roll kalau duduk di kursi saya ini. Terima kasih Mas. Kamu lemas aman sih lecek banget. Setrika dulu. Mas dari belakang duduk kan Mas. Hah? Mohon yang mendampingi. Mohon yang duduk aja dari belakang. Lihat ya. Nanti kalau ini dibantuin jawab ya. Mas Faris di kursi ini saya akan bertanya. Segamblang-gamblangnya sekepo-keponya saya. Senyinyir-nyinyirnya. Sambil melotot-melotot dan monyong-monyong. Hanya saya yang berani begitu. Nanya gitu ya. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Seperti tadi jujur ya. Apakah jawabannya? Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Faris RM. Bahwa ada ancaman. Kalau Mas Faris itu kembali menggunakan narkoba. Maka anak-anak tidak akan mengakui lagi Faris RM sebagai seorang ayah. Eh dari yang mana itu? Dari yang kecil? Dari yang kembar? Dari semuanya. Dari semuanya? Tapi ngomongnya sambil manis-manis gitu. Lagi? Gitu gak sih? Atau gimana? Enggak. Enggak lah. Lebih banyak bicara sama ibunya. Oh udah lewat ibunya. Tapi Mas Faris dengar itu gimana? Agak gitu gak sih? Oh iya enggak juga. Masnya dalam hati kata oke saya siap kok. Siap ya. Emang konsekuensi ini. Sudah siap nih bener ya? Oke. Takut gak sih gak diakua ayah sama anak? Ya takut lah. Takut. Soalnya anak bener. Betul. Vita atau Vakta Faris RM. Bahwa kasus narkoba yang sekarang ini lebih memberikan tekanan batin ketimbang yang pertama dulu? Enggak. Fitnah atau pertanyaan? Sama aja. Maksudnya gimana enggak? Karena justru ada pengalaman yang pertama yang ini tidak terlalu tertekan. Ih gua demen jujur banget sih. Jujur lah. Oh iya. Jadi yang pertama lebih ngagetin gitu ya? Lebih ngagetin. Karena waktu yang pertama saya memang masih pecando aktif. Oh. Masih. Kalau yang kemarin itu sebenarnya iseng-iseng doang? Udah gak ada adik sih. Udah gak ada apa-apa kan? Cuma karena ulang tahun aja ya gitu. Eee. Ulang tahun juga sebetulnya enggak ya. Saat itu juga enggak sih sebetulnya. Oh saat itu juga enggak. Oke baiklah. Jadi yang sekarang ini mungkin karena udah punya pengalaman gitu ya. Kepleset. Kepleset. Vita atau Fakta? Faris RM karena dikenal sebagai artis senior yang terkenal, maka Faris RM mendapatkan special treatment dari penjaga hingga dapat menyelesaikan proses album di dalam penjaga. Tidak. Hah? Tidak special treatment lah. Tidak special treatment. Sebetulnya itu berlaku bagi semua warga binaan. Cuma gak pernah ada yang mencoba. Oh. Jadi karena bibir cara ternyata baru disana kalau orang mau bikin kreativitas yang positif. Saya tanya aja gitu. Apa boleh saya bikin? Oh boleh. Tentu aja boleh gitu. Makanya justru saya mendapatkan remisi itu karena ini kebetulan saya denger dari pengacara saya. Karena? Ketika dia bertanya kepada ini. Karena justru saya dianggap memberi motivasi yang baik bagi warga binaan. Untuk yang naik. Oh luar biasa. Ternyata dimana aja kita bisa memberikan motivasi begitu ya. Oke. Vita atau Fakta? Faris RM. Bahwa kamu merasa bersalah dengan keluarga ketika kembali harus tersandung kasus yang salah. Fakta itu. Seperti apa sih perasaan yang paling besar yang dirasakan tuh apa? Ya seharusnya tidak boleh terulang dua kali ya. Tidak boleh terulang dua kali. Pasalahan cukup sekali. Kalau dua kali itu namanya goblok. Jadi saya termasuk mengakui diri saya sendiri bahwa saya goblok. Oke. Tapi Mas Faris apa sih? Sekarang hal yang paling besar yang membuat kayaknya ini kemungkinannya lebih besar Mas Faris tidak akan jatuh ke lubang yang lain. Yang sama. Tidak. Tidak. Kena terus terang gini. Mungkin ke tingkat yang mesti saya perbaiki itu lebih banyak ke memilih pergaulan. Membuka diri kepada. Biasanya kalau saya sama Oneng karena kita tidak punya pegawai. Kalau kita mau tour tuh kita selalu membuka diri kepada siapa fans yang mau ikutan untuk bekerja freelance. Sekarang kita mesti lebih berhati-hati. Mesti lebih menyikapi. Mesti lebih tahu orang itu siapa latar belakangnya. Kalau kemarin-kemarin siapa aja oke. Rumah aja benar-benar kita terbuka gitu. Bahkan kadang-kadang rumah aja kita buka pagarnya kita nggak tutup gitu ya. Oh gitu. Artinya iya betul. Sampai begitu terbukanya kita gitu. Karena kita nggak merasa pernah punya-punya masalah. Tapi berarti mungkin dari keluarga juga lebih-lebih keras ya Mbak One. Lebih ini nggak sih lebih cerewet akhirnya? Enggak juga. Enggak bener. Bener-bener gitu nggak lebih cerewet. Enggak. Lebih hati-hati. Enggak. Lebih berhati-hati kita sepakat. Berhati-hati. Tidak. Tidak. Oneng nggak cerewet orang. Oh nggak cerewet. Oke. Nah sekarang kita akan minta Mas Paris berkomentar. Seperti apa sih sebetulnya perasaan Mbak Oneng dan anak-anak waktu itu ketika bercerita ketika hadir di acara Rumpino. Ayah kan udah tua ya. Gimana komentar ya Mas Paris? Ya saya pikir saya setuju dengan komentarkan saya Fensky, anak-anak saya. Dan kebetulan kami emang di keluarga sangat dekat. Jadi kami selalu berani mengkritik siapapun gitu ya. Anak-anak mengkritik ayahnya atau mengkritik ibunya itu adalah hal yang sangat dekat. Paling tidak itu membuat kami hidup lebih tidak terbebani. Hati kita tetap terang gitu. Karena terbuka semua tidak ada yang diperlukan. Terbuka semua. Oke. Nah Mas Paris ini akan menyanyikan satu lagu lagi yang diciptakan dan diproduce di dalam lapas begitu ya. Dan ini lagu ditulis oleh Pongki Barata dan Faris RS. Kita dengarkan. Judulnya? Hati yang terang. 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 nampak, Hati yang terang. Hati yang terang. Ia akan berjalan. Hati yang terang. Hati yang terang. Macağ. Bimbing aku dalam hati yang terang Di saat ku terjebak dalam sesat kegelapan Tuhan tolong berikan aku sebuah hati yang terang Hai tapi sang waktu Enggak menunggu dia akan berjuang Hari ini kita ngobrol sama Faris Eran dan juga ada Mbak Oneng Kalau Mbak Oneng sudah beberapa kali kita undang di rumpi ya Dan kita juga cukup mengikuti kalau di infotainment itu Ngikuti betul emosinya gitu ya Terus sekarang udah datang deh kayaknya lebih cerah gitu ya Tapi pasti ada dong ingin disampaikan dari lubuk hati yang paling dalam ke suaminya ini Iya saya cuma ingin dia seperti kata anak-anak tadi kan udah tua ya Ada penekanan ya pasti hidup sehat aja deh kita hidup sehat ya Terus masih ada anak yang mesti diantar juga kan Pergiu masih kelas 3 SM Dan setiap ini apa gerak gerik atau semua sikap kita tuh masih bukan hanya kita berdua Ada pergiu ada anak-anak pikirkan itu juga gitu jangan pikir diri sendiri deh gitu kan Susah gitulah kalau udah jadi orang tua kita nggak bisa mikir diri sendiri ya Makanya buat yang mau nikah muda pikir-pikir dulu deh Itu pesan saya ya jauh banget oke Apa yang mau pesan juga kirim-kirim pesan buat Mas Faris RM Oke coba kita lihat siapakah dia Hi Aya Welcome home Well I'm still very happy Still very ecstatic It's a great news finally It's been a long journey Especially for you A very tough one We all know that But also for all of us And I'm glad we've made it till the end As a family as a whole And yeah Pesan-pesanku Semoga Well Kita bisa berkumpul lagi Satu keluarga Very soon And enjoy the moment Take a good care of yourself Take care And yeah I guess I speak to you very soon Mua Aduh Gimana rasanya Ayah dapat Surat cinta dari anaknya Pesan cinta Saya terserang Terharu ya Kebetulan Fanskaya yang ngirim ya Fansky lagi di Amerika Fansky lagi di San Francisco Tapi yang jelas Saya merasa support Satu hal yang saya suka dari Yang sangat-sangat men-support Saya sebetulnya Dikalah Saya mengalami hal-hal seperti itu adalah Ketika kita tahu Anak-anak tidak hilang kepercayaan Pada kita Pada saya gitu Artinya Dia tetap menganggap saya tetap Ayah yang baik Ayah yang bisa dipercaya gitu Alhamdulillah Ya makanya saya emosinya Terus terang Mungkin dari Dari peristiwa ini ya Yang jelas saya rasakan Terus sebetulnya adalah Ini teguran Tuhan bagi saya Karena saya kurang bersyukur Karena saya kurang bersyukur ya Artinya saya punya karir yang baik Saya punya istri yang baik Saya punya anak-anak yang baik Gitu ya Semuanya berprestasi Semuanya menunjukkan hal-hal yang positif Kok saya ini masih rock and roll aja Mungkin Mas Laris Coba lihat ke kamera ya Apa yang langsung ingin disampaikan Untuk anak-anak yang lagi nonton di Amerika Di Belanda Dan di rumah Ya saya ingin menyampaikan terima kasih Fenska Fensky Fergio Untuk support dan kepercayanya pada Ayah Nah Ayah akan berusaha untuk lebih baik lagi Kemudian hari amin Dan semoga Peristiwa yang terakhir adalah yang terakhir ya Jadi terakhir dan Ayah akan kembali bertanggung jawab Sebagai pimpinan keluarga Jadi berasanya kayak 17 tahun ya Usinya kembali ya Oke Kita tadi ngobrol sama seorang Papa rock and roll Sekarang kita akan ngobrol lagi Ini juga seorang musisi Anak muda yang kreatif juga Ini adalah salah satu yang punya proyek Namanya The Freak Siapakah dia Apakah Razia Apakah Nikita Willy Apakah Nikita Willy Ada berapa sih Apakah Aliando Ataukah Galvin Jeremy Langsung aja kita panggil Silahkan masuk Eh sini sini Calvin Calvin Jeremy Ini salah satu Judul duduk sana duduk ini Ini salah satu sebetulnya pencipta lagu Lagu yang saya suka juga Karena lagu-lagunya Catchy banget Dia menciptakan lagu pertama kali SMP ya Dua Cinta Satu Hati Itu SMP ya waktu itu? Enggak Pertama lagunya Selamanya Selamanya Terus nanti di album berikutnya ini Aku nciptain lagu yang jujur banget Terinspirasi oleh Secara tidak langsung oleh Om Faris Karena sepupu aku Sama yang tadi lagi Ditek di Viti itu Pernah menjalin hubungan Oh sama fans kah? Fans Terus saudara aku tuh curhat Terus sampai akhirnya Aku tergerak untuk menulis lagu Yang akan ada di album 3 nanti Judulnya apa? Judulnya masih rahasia Iya Sebenarnya judulnya masih dirahasiakan Atau memang judulnya masih rahasia? Masih rahasia Oke sebelum kita ngurungin sampai Calvin Jeremy Kita lihat dulu video yang berikut ini Calvin Jeremy Sihombing adalah musisi pendatang baru Kelahiran Jakarta 6 Mei 1991 Calvin mengukuhkan diri sebagai penyanyi Dengan merilis album perdana berjudul Selamanya pada tahun 2010 Namun sebelumnya Calvin telah merilis jumlah single Sejak 2009 Pemuda lulusan Fakultas Ekonomi ini Mendapatkan gelar The John Mayer of Asia Dari salah satu stasiun TV internasional khusus musik Penyanyi yang dikenal dengan hits Dua Cinta Satu Hati ini Kini tengah disibukan dengan proyek baru Bersama Aliando Sharif, Tengku Rasha, dan Nikita Willy Gampang artis muda itu Membentuk grup vokal The Freaks Yang diproduseri oleh Agnes Monica Bersama dengan terbentuknya The Freaks Dikabarkan Calvin Jeremy terlibat cinta lokasi Dengan Nikita Willy Dalam syuting video klip single bahagia dengan cinta Terlihat Calvin dan Nikita Willy berperan sebagai sepasang kekasih Ketika ditanya perihal kabar kedekatannya itu Calvin membantah menjalani hubungan spesial dengan Niki Calvin mengaku hubungan antara mereka hanya ada dalam video klip Bagaimana sebenarnya hubungan antara Calvin, Jeremy, dan Nikita Willy Saksikan kisah selanjutnya hanya di Rumpi No Secret Oke jadi tadi sebelum kita ngomong mengenai The Freaks gitu ya Ini tadi Calvin Jeremy bilang bahwa dia akan menciptakan lagu itu Apa udah ya? Udah ya Tinggal nunggu albumnya launching aja nih Iya Rencananya awal tahun depan Oh awal tahun depan Kemudian kamu kalau bikin lagu itu terinspirasi sama cerita teman-teman kamu gitu ya? Biasanya sih pengalaman pribadi Tapi kali ini tuh saudaraku tuh dia udah putus gitu ya istilahnya Tapi mereka tuh saling berhubungan Jadi misalnya kayak eh inget gak waktu kita denger lagu ini Kita di kota ini gitu Kayak gila gue sedih banget gue harus bikin lagu Akhirnya terciptalah lagu itu gitu Udah-udah terpisah jauh dulu pernah berkasih-kasih Masih inget gak lagu ini Itu namanya kan menyakiti hati sendiri ya? Bener banget ini Bener Oke Nah kita sekarang ngomong masalah The Freaks begitu ya Ini adalah satu proyek ya Ada kamu dan ada Liando Ada Rash Ada Nikita Willy Dan salah satu lagunya yang produserin Ema Agnes Agnes Lagu apa? Jatuh Cinta Tak Ada Logika Jatuh Cinta Tak Ada Logika Ini pertanyaan saya buat Calvin Jeremy gitu ya Ini milih-milih komposisi pemain-pemain itu jujur ya? Kamu harus jujur ya? Oke disini no secret No secret Apakah itu tergantung jumlah follower dari masing-masing? Kalau itu juga pertanyaan aku sebenernya pertama kali Jadi waktu itu diajak sama si Glow Music Selaku label dari Aliando Sama Nikita Willy Terus waktu itu ada Rashnya juga Terus tiba-tiba ada Calvin Jeremy Pas dijejerin Bukan Jeremy Teti Eh jangan diletup Lebih freaks lagi kalau ada Jeremy Teti Ini kurang freaks Jadi terus waktu itu followersnya berapa 2 juta, 1 juta, 1 juta terakhir saya Calvin Jeremy Berapa? 8.000 8.000 Oh masih lebih banyak dari aku aku belum banyak sampai 1.000 Nggak kan udah 32.000 Mbak Fenyrius udah 32.000 Terima kasih Kan follow Tergantung follower nggak ternyata? Kalau misal tergantung followers atau nggak Ya itu saya nggak bisa jawab Karena kan Kalau misal tergantung followers Kenapa saya ada di sini? Karena cuma kamu yang benar-benar posisi Yang lain kan Nah ini menarik nih Terus gimana? Yang lain kan kadang-kadang Ya kan kadang-kadang nyanyi Lebih sering main sinetron Iya kan? Ali Ando itu main sinetron 24 jam Nggak tapi jangan salah Kalau Nikita Willy itu Dia lagu-lagunya justru meledak di Mungkin di Jakarta Terlalu banyak ya Terlalu banyak bukan nggak Persaingannya terlalu ketat gitu Nah tapi kalau di luar Kalau semua karaoke gitu Pasti ya ingin lagu Nikita Willy Oke Nah kalau Agnez Monica ini masuk Siapa idenya siapa? Ini idenya Glow Music juga gitu Kamu nggak tersinggung nggak sih? Ada gue Calvin Jeremy Kenapa bukan kue gitu? Cepat lagu kue Duh enggak lah Emang saya kan masih 6 tahun Kalau Agnez kan udah berapa Berapa belas tahun ya Tapi lagu kamu nggak ada Di albumnya Freaksin nggak? Nggak Karena misalnya kalau aku bikin lagu Itu biasanya terinspirasi Dari pengalaman pribadi kan Jadi terlalu sayang Kalau misalnya pengalaman pribadi Untuk di album yang bukan aku pribadi Jadi ya ini menyanyikan Juga supaya ada warna baru lah Di musiknya Calvin Jireh Kamu ada perasaan minder nggak sih Ketika disandingkan dengan Ali Ando gitu Yang memang istilahnya Kalau zaman sekarang ya Ali Ando itu adalah Rajanya sinetron kali ya Kalau dia muncul tuh Semua terlihat isteris Gitu ya Rahsia juga Maksudnya Anaknya Jujur aja kan no secret Kalau rasanya lebih ganteng dari saya Cuma lebih mudah Jadi masih Lebih mudah Lebih mudahan Gitu masih bau pencur Tapi ya Gitu juga ya Terus Nikita Willy Juga itu Islanya ya Ratus sinetron juga Terus tiba-tiba kamu gitu Musisi Yang followernya Sebanyak mereka Ada perasaan Gitu agak Ini saya baru saja Tersinggung Enggak sih Karena kan Kalau bermusik Filosofinya ya Universal Kita gak mandang Siapa lebih jago Siapa lebih hebat Tapi Apa yang bisa kita dapat Dari dia Ada perasaan persaingan gitu ya Kamu Gimana perasaan kamu Enggak Enggak bersaing sih Karena ya terlalu jauh juga Gitu loh Maksudnya popularitynya Ini ngerah aja lah Mendara putih Mendara putih Jadi ya Bikin yang terbaik aja Gitu Kayak Ya gue bisanya apa nih Musik Nulis lagu Ya buat yang terbaik Gitu Terus juga bersyukurnya Jadi akhirnya Mungkin Yang sebelumnya baru tahu Kelvin Jeremy Mereka jadi tahu Oh ternyata dia Ini musisi nih Punya lagu ini Ini Jadi kamu mendompleng Yang popularitas Aliando Nah itu gak kayak gitu Saya gak ngomong gitu Ada simbiosnya Mutualisme Ya itu Lebih positif Jadi kamu dikenal Di pengemar-pengemar Sinetron Begitu ya Aliando juga Masuk ke Industri yang Mungkin ada yang Lebih suka Musik Begitu ya Tapi tidak Sinetron Oke Baik sekarang Kita dudukkan Kelvin Jeremy Ke kursi fitnah Atau Seneng banget Siore Saya tuh beli ya Beli lagu kamu Saya beli loh Coba mana Terindah Terindah Bener-bener Tukung tahan Tukung tahan Saya merasa itu Ciptaan lagunya Untuk saya Terindah Teristimewa Teristimewa Tua-tua keladi Tajam Enggak Isolasir Disini Saya akan bertanya Kelvin Jeremy Pertanyaan yang Hanya barangkali Cuman saya Yang nekat Nanyanya Dengan mata Yang melotot Mulut monyong-monyong Coba pertanyaan Saya dengan jujur Apakah jawabannya Fitnah Atau Fakta Vita atau Fakta Jawabannya dengan jujur Nggak usah bahasa basi Pura-pura Menutup-menutupi Bahwa kamu memiliki Kedekatan khusus Dengan Nikita Willy Yang juga satu proyek Dengan kamu di The Freak Kemarin-kemarin sih Jawabannya enggak Tapi kalau disini Mungkin beda jawabannya Jujur aja deh Ya kita semua juga deket Jadi ya Amta Semuanya deket Tapi kamu pernah naksir Nikita Willy Wah kalau disini Siapa sih Yang pernah naksir Nikita Willy Aku enggak Dia enggak Kalau dia Dia naksirnya Aliando itu Coba kamu Pernah enggak Kamu rahasia Kamu naksirnya kayaknya ya Kamu jangan tanya disini Salah Oh ada ya Pernah nonton sinetronya Nikita Willy Enggak sih Pernah Terus gimana Apa yang ada di benak Kamu sebagai laki-laki Masa kemol doang sih Yang lain gak diajak Cuma di kita Willy dong Ya apa ya Di benak Sebagai seorang laki Pasti Ya sebelum kenal Gitu ada ketertarikan Secara fisik Secara fisik Tanya disini kenal deh Tipe kamu bukan Karena kan Ya profesional Di project ini Jadi gak berani pacarin Takut bubar proyeknya Kalau pacarin Profesional dulu aja lah Masih muda ya Oh Tapi kok udah punya pacar belum sih? Pacarnya mau yang di kota mana nih Setiap pacar dibikinin lagu Mbak dia gimana ya Biar bisa terus bikin album Mas Waris gitu juga gak dulu Lanjut Fitnah atau fakta Bahwa gosip mengenai Plagiatisme Videoclip The Freaks Itu hanya settingan Untuk mendongkrak Popularitas groupband kamu Itu hanya dibikin-bikin Dibikin videoclipnya sendiri Di protes-protes sendiri Biar ada bahan gitu Ini kayaknya seru Kalau misalnya dijelasin ya Iya jelasin-jelasin Yang belum pernah dijelasin Oke Kalau itu fitnah Oke Jadi itu Karena di project The Freaks ini Juga aku Paling dekat sama Rahasia gitu ya Kita ngobrol Mungkin Kalau dari pihak Si pelaku seni Yaitu artisnya kita sendiri Itu kita juga Istilahnya agak kecolongan lah Kita sebelum bikin videoclip ini Kita gak tanya gitu Kayak Ini gimana Konsepnya apa Terinspirasi dalam segala macam apa Dan Ya akhirnya kejadian gitu Wah ada kemiripan Yang mungkin Mirip banget gitu Cuman sih Kalau misalnya dari sebagai artisnya adalah Ya harusnya jangan kita doang Yang disalahin gitu Kan dibaliknya ada tim kreatif Dan lain-lain Tapi kembali lagi Kalau misalnya yang namanya kreatif itu juga Gak bisa dibatesin gitu Kalau misalnya Si ini mirip ini Si ini mirip ini Ya nanti Kalau gitu Lagu-lagu saya pun Yang di album berikutnya Plagiat lagunya Om Faris Jadi kita saling menginspirasi lah Inspirasi sebetulnya ya Kalau ada kemiripan Itu bukan maksud Dan sengaja Apalaupun ada kemiripan Nama dan alamat Bersalah itu sinetron Oh iya Itu jadi disengaja Bener Hanya terinspirasi Fit atau fakta Kelvin Jarni Bahwa project The Freaks ini adalah Untuk menyaingi ketenaran Grup yang sebelumnya ada Yaitu BBB Fitnah lah Fitnah Fitnah Gitu Karena kan Genre nya juga beda Gitu Kalau dia apa? Kalau dia kan ya Dibikin movie juga Terus juga Yang belum Awalnya juga mereka nyanyi Oh gitu ya Movie itu baru sekarang-sekarang Ya kan Jangan main pipis nih Enggak lah Fitnah Kalau Kalau bercandaannya Ditanya Ya mau Menyanyi BBB Enggak kita Menyanyinya One Direction One Direction Kan udah hampir Bubar Bukan Dipulih Gua main Kan udah gak ada Sain Maliknya Yang masih ada BBB Ya ini Sain Maliknya Yang penting PD Jadi kamu Inspirasi apa Grup ini tuh Inspirasi Lebih Terang Masa ada One Direction Oh gak gak Inspirasinya ya Ini kita Anak-anak muda Yang istilahnya Lagi hits Dijadikan satu Untuk membuat satu project Tapi kalau misalnya Ada yang bikinin film Ini grup kalian Itu namanya apa sih Kan projectnya Freaks Kalian grupnya Namanya apa? Grupnya? Grupnya? Grupnya Apa ya namanya ya? Belum dikasih nama ya? Belum Kenapa gak dikasih nama? Grupnya apa? Ya karena Memang bukan sebuah grup Ini kayak album Kayak cuma project aja Ya gitu ya Nanti kalau misalnya Berkembang Dibikinin film Dibikinin game Kamu pacaran sama Dikita Willi Kemudian kamu putus Kemudian kamu pacaran sama Rasya Abis itu putus Kamu pacaran sama Aliando Mau gak dibikinin film kayak gitu? Oh ya Realitis juga kayak gitu Atau apalah gitu Memang kan sebagai entertainer Kita harus menghibur orang Jadi pasti ya mau Karena Pasti kalau misalnya Dibikin film Akan banyak menghibur orang Oh gitu Ya apa aja lah ya Selamat datang Belum Oke kita masih akan Melanjutkan Menyiksa Calvin Jeremy Mumpung dia sendiri Teman-teman yang gak ada Tapi sebelumnya Saya mau terima kasih dulu Mas Faris dan Mbak Ones Belum Kamu belum selesai Kita akan kembali lagi Pemirsa ya Kita akan membahas Mengenai Calvin Jeremy Jangan kemana-mana Tetap di Rumpi Go Cinta Ingin selalu kekujaan Cinta ini Anugerah yang terindah Ketikin mahal yang terindah Cinta ini Begitu Oh Cinta ini Tidak 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 with that character you stick to the character mau entar itu warna biru tiba-tiba pink atau misalnya atau misalnya kotak-kotak tapi bayangan siluetnya itu harus kayak gitu Agnez kita tunggu Agnez main kesini ya eh tapi saya mau komentarin sedikit itu tadi Aliando goyang yang gimana enggak itu pada histeri semuanya sementara rahasia secara saya dancer ya saya komentarin dansenya oke eh kalau kamu kamu tadi diajarkan Agnez Monica gimana kesan-kesan kamu berinteraksi dengan Agnez mo seneng sih yang pertama akhirnya bisa melihat Agnez secara langsung nggak di TV gitu terus ternyata ngomong ototnya itu minder itu satu-satu yang minder Oke terus dia bilang gitu kalau misalnya kita tuh harus latihan vocalizing segala macem terus kayak harus jaga badan harus latihan terus nanti kalau kamu perform kamu di belakang piano kamu pakai jas rapi segala macem gitu terus kayak Oke itu yang selama ini aku lakukan gitu jadi kayak terkonfirmasi boh oh I'm on the right track lebih salah go international juga gitu ya kan ya kalau menuruti saran dia Amin eh tapi udah kan dia udah go international ya ke Filipin-Filipin ya ya udah Asia hubungan kamu sama anak-anak The Freaks itu gimana sih sebetulnya akrab atau so akrab eh so akrab ya biar seru nggak akrab beneran sih karena kita profesional gitu loh kayak nggak ada yang saling kayak Wah nih lu lebih hits dari gue atau lebih jauh yang itu lebih dekat ke siapa yang lebih klik gitu semuanya sih klik tapi paling sering ngobrol kalau tektokan keras ya Oh raja ya Raja tuh juga diam-diam gitu jahil banget tuh anak ya kan ya ada kendala nggak di awal-awalnya kendalanya karena jadwalnya sih sibuk jadi kayak kita cuman ketemu ya padahal seru ya kalau misalnya bisa keluar sama cuma di studio aja nih gitu cuman belakangan sih lumayan sering keluar nih sering Alianda lagi istirahat Iya Iya kamu nggak ditawarkan main terus ngikutin gosip banget ya iyalah saya kan Rupino secret jadi sekarang udah udah manggung of air pertama kali di nanti bulan September di acara anniversary salah satu radio Jakarta oh radio justru jadi dia bikin anniversary gitu sama terus juga nanti ada salah satu mall di Jakarta Barat Oh gitu udah mulai tuh ya of air barengan sama recananya di Makassar juga tepat jualan gimana itu so far lagu-lagunya jualan bagus sih karena kan baru dari digital aja ya digital aja berapa tuh kira-kira digital aja apa durasi kamu ganggu deh aku lagi asyik banget ngobrol-ngobrol-ngobrol satu ini eh berapa penjualan belum tahu sih penjualan oke baik kita akan kembali lagi saya selamat menikmati tetap di Rupi oke Calvin jawab dengan cepat pertanyaan saya siapa yang paling disebelin dan siapa yang paling so keren rahasia juga enggak akan marah ya pada sesungguhnya liando kan maksudnya enggak 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 pertanyaan selanjutnya nama berapa follower kamu setelah kamu punya proyek the freak jangan ngangin followers dong nih paling cemen soalnya enam beberapa ya 10.000 lah udah nyampe sejuta belum akhirnya mungkin kalau nanti seri sorga barus juta ya oke kalau gitu kok pacaran aja sama Prilly nanti kita akan undang lagi Calvin Jeremy di bulan apa ya awal bulan September minggu depan atau kapan gitu ya nanti sama lengkap sama aliandonya sama Nikita Willy dan sama Rasya Oke Oke pemirsa banyak diantara anda yang kadang-kadang komen apa sih karos ini cuma cerita-cerita gosip apa-apa-apa you know what kalau menurut saya ya kisah para selebriti ini banyak sekali yang memberikan inspirasi buat kita bagaimana mereka berkarya bagaimana mereka mendapatkan inspirasi dari manapun dan kehidupan manusia itu adalah sebuah sumber inspirasi yang sangat kaya kalau nonton acara rumpi ambil baiknya kusipnya buat hiburan aja oke kita jumpa lagi setiap sini sampai Jumat di acara rumpi no secret dan berita dan berita dan berita dan berita selamat menikmati selamat menikmati